Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Francisca Sari Ya Allah Gak ada yang kangen sama aku Ya ampun Ya 2 hari, 3 hari ya Aku gak upload video Nah seperti janjiku Aku mau bikin tempe Crispy Thailand Nah ini tempenya aku udah beli 2 hari lalu Aku udah beli, aku masukin kulkas Belum sempet bikin konten Terus ini cabai rawit sedikit aja Karena pasti kan memang jarang masak yang pakai cape-capean Kalau beli cabai banyak Takunya taruh kulkas terus gak kepake Busuk Nih kalau gak percaya banyak cabai busuk di tempatku Nih Aku punya stok cabai juga gini Pada busuk ini kayaknya mau tak tanam aja Kita taruh sini, mau tak tanam Terus aku udah masak nasi Terus aku punya tauke Jadi aku mau bikin tempe crispy Thailand Nah ini aku lagi ngeresas Nantinya jarot Kayaknya udah mendidih Udah mateng Aku angkat Aduh, aduh, aduh Nesnya Terus aku panasin penggorengan Buat masak Hebat goreng tempenya Nah ini tak biarin dingin Aduh, panas Tuh, seperti itu Jadi ini aku manasin Manasin penggorengan Buat goreng tempe Mbak Siskai kok ribet banget masak tempe bayi Ya ampun Ya papa ya Terus aku tadi pagi tuh udah Ini Bapak ibu kosnya kan pesen beras teh Beras teh tuh beras merah yang disangrai Terus buat minuman Buat obat Nah sambil nunggu minyaknya panas Ini aku potong-potong Potong-potongnya seperti ini aja Tuh, motongnya segitu aja Mbak, menggoreng tempenya kok tiga bungkus Kok banyak sekali yang makan siapa Ada saudaranya Iya, anjing-anjing aku yang makan nanti Jadi aku tadi pagi udah sibuk banget Bukan sibuk ya Ngambilin pesengan itu Beras teh Terus Apa namanya Nongkrong di jalan Nungguin Terus beli Habis itu beli ati ayam Terus ngerebus ati ayam buat jarot Terus pulang jemur jarot Jarot udah tak jemur Tadi kakinya udah gerak-gerak belakang Ekornya juga udah mulai gerak-gerak ujungnya Alhamdulillah Tapi ngabisin duit banyak Ya Allah Nah ini aku Kayaknya minggu ini Kayaknya apa namanya Terapinya aku undur dulu Karena uangnya udah habis Punya jarot Nunggu gajian bulan depan Baru mulai terapi lagi Dah biar Yang penting sehat Itu aja Dah minta doanya Terus segini aku ngorengnya Terus tau genya Aku cuci biasa nanti Kita buang sampah dulu Oh ya cabenya Nah cabenya aku potong-potong Segini aja Memang bumbu Thailand Itu kayak gimana sih Mbak aku soalnya kemarin Dibeliin Dibeliin ceker Siram saus Thailand Enak banget Nah cuman tadi aku Nyari daun jeruk Nggak dapet Pasti dalung itu Nggak dapet daun jeruk Ya jadinya Nggak pake daun jeruk Nggak apa-apa Tapi kalau Regusnya pake daun jeruk Nain aku pake cabai hijau aja Tapi rawit aja Ini segini Dah Lalu kita goreng Yuk Nah ini aku taburin garam aja Secukupnya Dah Aku kalau goreng tempe gitu aja Lalu goreng Gorengnya langsung cemper Mbak kaki kasar loh gorengnya Nggak ini kan aku takutnya Minyaknya keburu gosong Makanya langsung tak cemplung gitu Nah ini apinya udah mateng Punya jarot Siapin mangkuknya Ini tapi rawit tadi tuh Potongannya terus ini Nah Terus tau genya ini aku cuci bentar Aku ambil dikit aja Segenggam ini secukupnya Tuh Tauge sama cabai rawitnya tuh Simple aja Terus ini tak taruh box Tak cuci juga Nah untuk sambalnya ini Kan ini tauge sama cabai rawit Harusnya ada irisan tipis daun jeruknya Cuman aku nggak dapet daun jeruknya Ini aku pake kecap asin Terus aku pake saos tiram Dikit aja Nah jadi cuma diaduk-aduk gini aja Pake saos Apa kecap asin Sama saos tiram dikit aja Aku nggak pake micin Nggak pake garam lagi Dah cukup segini Kalau yang suka pake saos tomata Saos sambal Siramin aja Yang suka jeruk Oh iya aku pake jeruk lupa Ini yang bikin enak Yang bikin kalian kemecer tuh ini nih Nanti penyiram di tempenya tuh Enak banget Nah tempenya udah mulai kering Kita crispy banget tempenya nih Tuh bunyinya krek-krek-krek gitu kan crispy banget Aku goreng lagi tempe sisanya Ini tempenya Aku goreng disini Aku kenapa aku mau jatuh di bawah tuh anjing Yang cuma pada ngantri nih Mbak tempet crispy Thailandnya kayak gimana Ini kayak gini nih Cara makannya Bismillahirrahmanirrahim Sebenernya ini percambilan aja sih Yang gak pake nasi Tapi karena aku lapar Harus makan pake nasi Bismillahirrahmanirrahim Endul Kena kuahnya Kunti gak boleh mancet-mancet Jadi yang bikin seker ini Bumbunya ini sih Kecap asin ketemu Saus teram dikit Ketemu jeruk nipis Apalagi daun Daun jeruk diirisin Enak banget Sebenernya sama kayak makanan Indonesia Cuman beda Sausnya ini aja Tapi kalian wajib cobain ini Sausnya seger banget Yang suka Rucak-rucak Yang lagi hamil Yang lagi ngidam Itu makan kayak gini Seger banget Asin Asam Jadi satu Kenapa gak pake cokak Mbak? Karena pake cokak itu Kalau kalian yang suka cokak Buat kalian yang suka cokak Gak masalah ya Cuman cokak itu bikin cepet Keropos tulang gigi Bikin menguning gigi ya Terus bikin karak gigi Katanya juga Tepeng lu gosong Bentar Tonton gak gosong Pas ya Tonton gak gosong Sudah selesai Ceblok siji Tak gosong Aku kaget ya Kayak apa wajar Mbak si kaki Ngaget-ngagetin Ya kan Aduh Lagi makan-makan Ala-ala Thailand Mbak Ala-ala Thailand Kepakai sumpit Thailand juga Pake sumpit Aku gak kuat asemnya ini Iresan cabai rawit Kesap asin Nah ini buat kalian semua Yang lagi pengen jajan Di luar Jajan ala-ala Thailand Ala-ala Jepang Ala-ala Korea Kalian bisa handmade sendiri Atau bikin sendiri Di rumah Variasi Rasanya Sensasinya juga hampir sama Cabai rawitnya Yang aku suka tuh Liatin ya Cabai rawit Sama tau ke Sokara baka Sokara baka Gak usah Gak usah ke restoran Thailand Ya kan Tinggal kalian Kalau mau bikin dessert Bareng keluarga Kumpul-kumpul Tinggal bikin Mango sticky rice Mango sticky rice Sumpah mbak Ketan Dikuain santan Sama Atau susu Sama buah mangga Enak Itu khas Thailand Sticky rice Mango sticky rice Bisa juga diganti Nangkang Durian juga bisa Sama buah mangga Buru-buru Bukan buru-buru Bukan buru-buru asemnya kerasa banget tetap Indonesia orang Jowo tangan yuk kan tapi makan musum itu ada sesasinya saat kita pengen makan di restoran Thailand restoran Jepang kepanis tinggal pakai sumpit di rumah saja ya kan enggak punya duit masa indomie mangani sumpit ya kan nggak usah aneh-aneh ya kan sementing sensasinya tuh ngangguk sumpit mak aku punya indomie goreng tapi pengen makan ala-ala Jawa ya makan indomie goreng ngutangan rasa ngangguk sendok perok apa ngasih dokter ya kan kunci aku sebelum kamu manjat-manjat kayak gini loh kamu lagi main ruasi pertama dia jadi ini tak lihatin ya nih mana kunti sini kunti sini nah dia tuh lagi menstruasi pertama nakal minta keluar tak marahin gini kamu tak keluarin ya tak taruh di jalan raya biar dikawin sama anjing-anjing liar biar tahu rasa kerasnya dunia sampai aku tuh marah-marahnya tuh kayak gitu kesel saya kunti itu dibilang susah manjat dia lagi menstruasi lari-lari kesana sini dibilangin pengkonses dia panik gitu loh menstruasi pertama tuh panik ya ya hai 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 bisa nolong enak lagi permangan mas malam di tempat makanan anjing-anjing kuda tak cuci jadi kalau aku habis makan langsung aku langsung cuci biar apa namanya ya tidak numpuk kalau udah numpuk tuh males nyuci lagi kadang kayaknya kalau lihat cucian tuh numpuk itu kadang males sekali makanya harus dicuci langsung aku biasanya gitu kalau udah sekali aja numpuk satu gelas kopi satu gelas satu piring nasi di satu piring bekas makan terus langsung mares gitu langsung males cuci kalau numpuk udah numpuk dah mager gitu kan Apalagi ibu-ibu nonton sinetron nonton sinetron nangis mewek-mewek ya kan ayo itu ngaku di rumah yo nonton sinetron nonton yang dracor nangis mewek-mewek cuci piring numpuk Aduh minta selesai sumpitnya sumpit mahal ini udah selesai mangkok juga udah aku cuci dua-duanya bekas tempe goreng sama bekas saus Thailand saus Thailand-saus Thailand olahkadarnya mbak sista kejan dan beres ya kan nah ini aku udah selesai terima kasih banyak terbaik buat kalian semua sehat selalu ingat sukseskan gerakan vaksin di Indonesia supaya kita vaksin semua supaya pandemi cepat berlalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada biar tetap ketemu mbak sista lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis tschüss 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 tschüss